Remaja perempuan 16 tahun Kate Victoria Lim secara resmi melaporkan pengacara kondang Hotman Paris ke Baris Krimpori pada Rabu kemarin. Hotman resmi dilaporkan ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan ini sebelumnya sempat terhambat, namun anak pengacara Alvin Lim itu akhirnya diterima petugas. Menurut Kate, laporan akhirnya berhasil dibuat setelah persoalan ini menjadi perhatian ke Polri Jenderalistio Sikit Prabowo. Karenanya dia mengucapkan terima kasih kepada Kapolri. Menurut Kate, diterimanya laporan polisi terhadap Hotman menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan semua warga negara di mata hukum, termasuk pihaknya maupun Hotman. Lebih lanjut, Kate turut mengapresiasi Kapolri dan KBR Skrim karena telah mengabuhkan permintaan pihaknya agar dilaksanakan gelar perkara khusus terkait perkara yang menjerat Alvin. Sementara Hotman melalui keterangan foto pada unggahan di Instagram pribadinya, diduga merespon laporan yang dilayangkan Kate Lim. Hotman menyebut sebagai pribadi yang super canggih dan terbiasa membuka fakta yang sesungguhnya. Sebelumnya, Kate pernah berkirim surat ke Mabes Polri untuk menantang Kapolri Jenderalistio Sikit melakukan debat hukum secara terbuka. Adapun isi surat tantangan itu sebagai bentuk menuntut keadilan untuk ayahnya Alvin Lim. Sang ayah yang juga berprofesi sebagai pengacara, kini sedang ditahan usai menyebut kejaksaan sarang mafia. Terima kasih telah menonton!